Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di pertemuan kita yang kali ini, kita akan membahas mengenai tema yaitu manajemen bisnis online. Naik bisnis, bagaimana penggunaan internet bisnis, yang berbau-bau online, semuanya akan dikupas bersama narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan sore hari ini tentunya dengan berdoa bersama. Oleh sebab itu, mohon izin kepada Yang Mulia Biku Gunaseno Aryaputa untuk dapat memimpin doa pada sore hari ini. Silahkan Bapak Ibu. Kita berdoa bersama untuk mengawali dan kerancaran acara penghari ini. Handa mayang buddhasak bagawato pupabar ganamak karang karo maksi. Na'mu tasa bagawato arahato sama sambut dasa. Na'mu tasa bagawato arahato sama sambut dasa. Na'mu tasa bagawato arahato sama sambut dasa. Na'time saraknang anyang buddhume saraknang warang. Etena satchawajena sotite hotu sabbada. Na'time saraknang anyang damume saraknang warang. Etena satchawajena sotite hotu sabbada. Na'time saraknang anyang sanggume saraknang warang. Etena satchawajena sotite hotu sabbada. Maha karuniko nato atayak sabbaparninang. Kuretwa parami sabbapato sambo dimutamang. Etena satchawajena mahuntu sabbapadawa. Maha karuniko nato sukitayak sabbaparninang. Kuretwa parami sabbapato sambo dimutamang. Etena satchawajena mahuntu sabbapadawa. Maha karuniko nato sukitayak sabbaparninang. Kuretwa parami sabbapato sambo dimutamang. Etena satchawajena mahuntu sabbapadawa. Sabbabudda nubawena sabbadama nubawena sabbap sangga nubawena. Budda ratanang dama ratanang sangga ratanang tinang ratanang anubawena. Catura siti sasa dama kanda nubawena. Pita kataya nubawena. Kinasawakan nubawena sabbete roga sabbete bayah sabbete antaraya sabbete upadawa sabbete dunimita sabbete aumanggalawena santu. Ayu watako, sitdana watako, siri watako, yasa watako, bala watako, warna watako, suka watako, hotu sabbada, duka roga bayah vera, suka satu cupadawa. Anika antaraya piwina santu cate jasa. Yaya siti danang labang soti bagian suka malang. Siri ayu ca wano ca bogamudi ca yasa wa. Satawasa, cayo canyi wasidi bawandulae ba watu sabbama gabalang rakantu sabbetewata. Sabwa buddanukwenna sadasotti bawandulee. Bahwa to sabbaman nglabawena sadasotti bawandulee. Sabwa dama'nubawena sadasotti bawandulee. Bahwa to sabbaman nglabawena sadasotti bawandulee. Sabba sangga'nubawena sadasotti bawandulee. Baik, terima kasih Terima kasih banyak Bante Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional kita bersama Yaitu Indonesia Raya Terima kasih banyak 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 Ada kembaran saya, Suherman juga, my brother, tapi belakangnya berbeda, Suherman Coak. Mudah-mudahan hari ini saya bisa mengajak kita semuanya untuk tidak terlalu tegang, supaya kita bisa lebih ngalir dalam berdiskusi. Ini konteks saya, kalau misalnya tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat diakomodir karena masalah waktu, silahkan saja untuk konteks di email saya. Senang sekali bisa ketemu teman-teman baru di sini. Barangkali saya bisa sampaikan sekilas tentang profil saya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator kita yang hebat. Ada Tony. Sudah terlihat tulisannya. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya, tampaknya dari tadi sekitar jam 2 itu jaringan internet saya ini ada sedikit kurang responsif. Mudah-mudahan terlihat ya, ini profil saya, jadi aktivitas saya seperti ini sehari-hari. Jadi saya sebagai bantu teman-teman untuk pengembangan diri maupun pengembangan bisnis melalui perkuliahan, kalau untuk mahasiswa, training, mentoring, dan coaching. Di lembaga prastia mulia, ada namanya Executive Learning Institute, itu sebagai konsultan. Karena saya supporting, jadi tidak penuh di sana, jadi saya sebagai associate consultant. Jadi men-support full-time consultant di sana. Kemudian juga saya mengajar untuk program CBM atau Certificate Business Management dan in-house training untuk korporasi-korporasi atau perusahaan. Juga untuk para eksekutifnya. Kemudian juga selain aktivitas sebagai mentor, coach, dan trainer, sebelumnya, sebelum mengaktikan diri secara penuh sebagai akademisi, ya itu saya sempat juga mengaktikan diri di beberapa perusahaan dengan various industries seperti yang ada di bawah sini. Nah ini ada tambahan, saya juga bantu di ajang untuk marketing award. Biasanya perusahaan-perusahaan itu setahun sekali itu ada ajang kompetisi marketing award. Nah saya sebagai dewan jurinya. Kemudian mulai dari tahun lalu, ada lagi kita selenggarakan juga dari Frontier, itu untuk digital, digital award. Saya juga bantu untuk penjurian di sana. Baik. Ini aktivitas yang lainnya. Kemudian di luar itu ada beberapa sini ya, sebagai, tadi sudah disebutkan di dalam organisasi, welcome untuk kawan-kawan yang senang untuk pengembangan diri dengan berorganisasi, membina network, dari profil-profil yang bagus sekali, high profile, welcome. Saya juga, aktivitas yang lain juga senang menulis, berbagi tulisan-tulisan, melalui rubrik atau kolom, ini majalah dan koran. seperti itu. Ini ada beberapa past experience, dan ini mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian, kalau yang ingin mengasah dari sisi marketing dan bisnis, ini beberapa tulisan-tulisan yang sudah dipublikasi, bisa Anda temukan di dalam online maupun printed magazine, seperti itu. Ini rencananya nanti, saya mau coba menceritakan kembali lewat video, jadi saya akan coba posting di dalam channel atau kanal YouTube saya, mudah-mudahan bisa membantu, memberikan inspirasi bagi semua kawan-kawan se-Indonesia. Silakan subscribe YouTube-nya, nanti kita bisa belajar sama-sama. Oke, kita masuk ke materi, tentang bisnis. Bisnis itu disebut dari dulu orang belakang bersaing, betul nggak? Orang selalu bersaing, bahkan sejak ratusan tahun lalu. Katakan lebih dari 100 tahun lalu. Bisa terlihat di sini, di gambarnya, ada dua kaleng minuman. Kelihatan nggak? Ada yang Coke, ada juga Pepsi. Sebelum saya lanjut, mohon izin dari host, serta penyelenggara, agar interaktif. Ini kan kita nggak terlalu banyak. Buat saya sih nggak masalah kalau mikrofon masing-masing di on. Video juga di on kamera. Jadi bisa silakan langsung aja. Jadi kita bisa lebih interaktif. Seperti itu. Jadi welcome, kalau yang ingin memberikan komentar-komentarnya. Jadi di sini terlihat nih, kita udah tahu Coke dan Pepsi, cola, itu adalah salah satu mungkin sebagai fenomena yang paling pas, saya pikir, untuk bercerita tentang what the business is atau what the business is are. Bahwa mereka berdua, sejak dulu, puluhan tahun bahkan lebih, itu selalu kan bertempur aja ya. Baik dalam di lapangan, maupun di iklan-iklan. Kita sering lihat dari dulu. Bersaing. Bahkan rebutan tempat. Mau di lapangan, mereka melalui vending mesinnya. Wah, hotspot-hotspot untuk menaruh vending mesin. Itu selalu jadi rebutan antara mereka berdua. Bahkan, saya amati juga, di toko-toko, terutama untuk toko modern atau modern outlets, itu biasanya display menjadi salah satu ukuran keberhasilan dari setiap brand atau produk. Nah, untuk display di rak yang baik, sebagai satu tempat yang strategis, ini biasanya mereka saling bertempur. tidak jarang mereka saling bersedia membayar lebih dulu adu cepat untuk meng-coupling-coupling lokasi yang strategis. Terus bertempur-bertempur, sampai dengan soal apa, promosi juga sama. Kalau yang satu menurunkan harga, yang lain ikut menurunkan harga. Wah, banting-bantingan seperti itu. Tidak cuma mereka berdua sih. Yang lain-lain juga, itu sama. Berangkali di sini juga, ibu bapak, rekan-rekan sekalian, dalam mengelola bisnisnya, sama. Bersaing seperti ini. Atau, saya mau, kalau boleh, saya ingin mendengar komentar dari semua audiens yang ada di sini. Kalau yang malu-malu, pakai chatting juga boleh. Yang tidak ada mic-nya, boleh juga pakai chat. Benar nggak, perkiraan saya, bahwa bisnis identik dengan persaingan? Atau pertempuran? Gimana? Betul ya? Betul ya? Selalu dan selalu seperti itu. Baik. Wah ini juga ada-ada yang chat. Ya setuju. Mantap, mantap. Terima kasih. Nah, kita lihat lagi. Bahwa bisnis adalah bersaing. Bisnis adalah bertempur. Bahkan seringkali, Rao bilang, karena bertempur-bertempur bisa jadi luka. Bisa jadi berdarah. Nah, dari sana, kemudian muncullah konsep. Adanya Red Ocean. di mana satu teritori bisnis yang menarik, yang banyak sekali potensi untuk bisa mendapatkan revenue, mendapatkan profit, wah makin banyak yang nyemplung masuk ke dalam kolamnya. Kalau Ibalat itu samudera, wah ada banyak sekali itu. Ikan-ikan besar saling bertempur, akhirnya berdarah-darah. Nah, itu yang kemudian dipanggil sebagai Red Ocean Bisnis. Di mana banyak pelaku bisnis yang ingin memperebutkan remah-remah kesempatan bisnis di sana. Nah, kemudian. Jadi saya jadi sampai dongeng ya. Bisnis juga bersaing, di Indonesia juga sama. Nggak cuma di luar negeri. Bisa dilihat di sini, saya ambil, tinggal saya googling, muncul tuh. Persaingan bisnis, bahkan bukan cuma dalam kategori produk sejenis. Dalam model bisnis pun bersaing. Nah, ini persaingan antara siapa? Retail modern, toko modern dengan tradisional. Sampai melibatkan, wah ini Pak Pol, Pak Polisi, ini juga Intel nih. Wah ikut peran, sampai pusing Pak Polisi itu. Akhirnya ya udah lihat-lihat dah. Ini biar dipuaskan katanya orang-orang yang buat demo. Terlepas dari demonya ini dibayar oleh orang tertentu atau tidak. Tapi dari bisnis, selalu bersaing dan bersaing. Demikian. Bersaingan juga ada lagi yang lain. Bisa dilihat di sini. Bahkan persaingan pada level yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya pedagang, bukan hanya perusahaan besar, korporasi, tapi juga negara. Kita mengenal istilah kuota. Kuota pembatasan perdagangan. Dari suatu negara ke negara tertentu. Bahwa mereka melakukan apa? Pembatasan-pembatasan dari suatu negara dengan negara lainnya. Bukan begitu, ibu bapak sekalian. Ini kita lihat. Kuota menjadi satu sarana untuk satu negara membatasi negara lain agar tidak bisa masuk. Satu negara bersaing atau satu perusahaan bersaing dengan perusahaan lain. Seperti tim, wah, yang adu tarik tambang. Siapa yang menang? Siapa yang kuat? Masing-masing bahkan dengan bengis bisa saling membunuh istilah. Lihat di sini. Bahwa pembatasan-pembatasan bisa dengan tarif, melalui customs-nya, pabiannya, dengan pembatasan di sini. Jadi, pajak, tarif impor, tarif biaya masuk, dan sebagainya. Demikian. Suara saya masih terdengar, ibu bapak sekalian. Masih, Romo. Masih terdengar. Masih ya? Oke, good. Ini saya ngelag nih. Ini saya kadang-kadang terlihat nggak? Screen-nya. Masih macet. Romo? Halo, Romo? Halo, Romo. Bisa terdengar? Sudah dijadikan hosiko. Oke. Siap, Mante. Halo, Romo. Kemungkinan sinyal. Tadi saya lihat. Romo masuk. Ulang sih. Iya, tapi udah masuk lagi tuh tadi. Ya, nggak apa-apa. Melalui kesahabatan. Kita tunggu ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ada saatnya bagus-bagus sih. Mungkin gantian Romo Suherman. Satu lagi. Saya mau lanjutin, tapi nggak ngerti. Suaranya terdengar? Siap, Romo. Terdengar, Romo. Ada masalah. Ya. Tapi ini screen nggak ini ya. Screen ada masalah nih ya. Siap, tidak apa-apa, Romo. Ya. Baik, baik. Ini kelihatan nggak sekarang? Saya belum. Belum? Screennya belum. Screennya belum. Uh-oh. Slow but sure aja. Kenapa? Slow but sure. Ya, ya. Slow but sure. Terima kasih, Bante. Baik. Nah, saya lanjut aja. Tanpa screen juga nggak masalah mestinya ya. Semoga tidak mengurangi interest dari rekan-rekan sekalian ya. Audien semuanya. Yang ada di sini maupun yang sedang ada di kanal YouTube ya. Ini kalau nggak salah disambung juga ke kanal YouTube ya. Bante ya. Sementara untuk menghindari kesalahan, jadi pas sudah selesai baru di-upload semua. Oh, begitu. Baik. Baik. Ya, ya, ya. Nah, persaingan yang tadi, ya. Ini juga terjadi sampai di level negara. Tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi terdengar ya. Dia juga terlihat screennya. Apakah tadi terlihat screennya bahwa level negara pun sama. Adanya pembatasan-pembatasan level impor dan sebagainya. Saya coba ulang lagi. Oh, sorry. Boleh nggak saya dibuka lagi untuk ininya nih. Yang kanal saya satu lagi. Jadi co-host. Sudah, Romo. Sudah? Dua akunnya sudah jadi co-host. Baik. Terima kasih. Coba lagi. Mudah-mudahan sekarang lebih lancar. Ya. Nah, sudah kelihatan ya. Sudah terlihat, Romo. Baik. Ini sekarang saya pakai double nih. Oke. Harus ada saudara kembar, Romo. Iya. Kembar, Suherman. Ada triple nih ya. Baik. Nah, ini juga bahkan terlihat sampai sekarang. Kita lihat nih bendera siapa nih. Bendera RRT dan bendera... Wah, ini kan bendera RRT-nya Amerika. Oh, mereka pun sampai sekarang masih gontok-gontokan nih ya. Antara Trump dan Xi Jinping. Wah. This is the real life-nya seperti ini. Bisnis ya seperti ini. Yang terjadi. Tapi apakah memang selalu harus bertempur? Menurut saya, tidak juga loh. Ini yang menarik. Bahwa kita punya pilihan sebenarnya. Bente, Ramaramani, Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian. Kita punya pilihan untuk do the business itself. Tidak harus berperang terus-menerus. Walaupun kompetisi tidak bisa dihindari, tapi kita bisa punya pilihan untuk melakukan kompetisi. Nah, bagaimana? Mungkin sekarang kita lihat dari aspek manajemen. Kalau saya berangkat dari konsepnya dulu, apa itu manajemen? Ada berbagai macam kalimat, berbagai macam definisi. Tapi saya ambil yang paling lengkap lah. Sampai dengan saat ini. Berdasarkan literatur akademik. Bahwa manajemen itu adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan. Melibatkan pengaturan-pengaturan. Atau pengorganisasian berbagai macam tenaga, kerja, berbagai macam sumber-sumber daya, berbagai macam cara-cara konsep pekerjaan, prosedur, dan sebagainya. Juga termasuk pengarahan-pengarahan. Ke kiri, ke kanan, atas, bawah, dan sebagainya. Dan tidak lupa adanya aspek di sini. Controlling. Bahwa ini semua dilibatkan menjadi satu tujuan. The common goals. Di dalam satu institusi. Baik institusi yang ukuran kecil, maupun institusi besar, atau institusi yang giant. Kalau di ranah bisnis, institusi yang besar, mungkin kita sebut sebagai korporasi, yang ekstra besar, kita sebut sebagai konglomerasi. Banyak sekali bisnis yang dibuat, atau yang dilakukan oleh satu perusahaan, sehingga dia melahirkan perusahaan-perusahaan yang lain. Seperti itu. Nah, biasanya kan, siapa orang-orang yang mengelola atau memiliki usaha tersebut, ya itulah yang dipanggil sebagai konglomerat. Mudah-mudahan semua yang ada di sini menjadi konglomerat. Nah, ada lagi yang menarik dari sini, bahwa ada satu kalimat pendek biasanya, nyebut manajemen. Manajemen adalah bagaimana mengelola orang lain untuk melakukan apa yang ingin kita harapkan terjadi. Nah, itu juga disebut sebagai manajemen. Jadi, mendaya gunakan orang lain agar tujuan perusahaan tercapai. Ya itulah yang disebut sebagai staffing. Punya anak buah, rekrut other people. Seperti itu. Dan ada lagi yang lebih singkat lagi, aspek manajemen. Atau definisi atau pengertian dari manajemen. Bahwa manajemen adalah mendelegasikan. Jadi, manajemen singkatnya, yang paling singkat adalah, mendelegasikan atau memberikan pekerjaan kepada yang laku, kepada orang. Nah, ini yang menarik. Kalau ada kata tersebut, bahwa manajemen adalah mengelompokkan, mengelola, kemudian ada unsur orang lain, pihak lain, bahwa pekerjaan yang ingin kita harapkan terjadi, nggak mesti kita lakukan sendiri. Tapi kita delegasi kepada pihak lain. Nah, kalau yang dulu, masa-masa sebelum, masa lampau atau sebelumnya, zaman dulu, menyebut delegasi itu adalah memberikan kepada anak buah. Di dalam lingkup usaha kita. Atau lingkup warung kita. Atau lingkup korporat kita. Tapi kalau sekarang, saya mau ajak kita semua nih teman-teman, saya boleh panggil teman-teman aja ya. Jadi, mendelegasikan, itu sama juga dengan, tidak harus kita kepada orang yang kita gaji aja loh. Tidak harus kepada anak buah saja. Tapi juga bisa kita delegasikan kepada pihak lain di luar dari border perusahaan atau organisasi. Jadi bisa kita delegasi kepada perusahaan lain atau orang yang ada di perusahaan lain. Nah, ini menjadi menarik. Aspek manajemen kalau kaitannya dalam kacamata bisnis. Istilah lainnya apa? Ada yang tahu nggak di sini? Kalau kita lakukan delegasi kepada orang lain atau pihak lain atau perusahaan lain. Apa itu delegasi? Dalam hati saya dengar nih suara-suara hati atau suara batin Anda. Betul. Istilahnya adalah K-O-L-A-B-O-R-A-S-I. Yaitu apa? Kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi atau kerjasama Itu juga sebagai delegation in management. Delegasi in business. Bahwa kita bisa bekerjasama. Kita bisa bergandeng tangan. Dengan orang lain. Dengan pihak lain. Dengan perusahaan lain. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau misalnya kita kolaborasi. Kita pakai aspek manajemen In part of delegating. Kita nggak harus bunuh-bunuhan lagi. Jadi bisnis nggak harus bersaing lagi. Ada kacamata lain. Ada sisi atau dimensi lain. Kita memandang bagaimana Mengelola suatu bisnis. Kita nggak harus bertempur terus nih. Harus gontok-gontokan. No. Nggak mesti gontok-gontokan. Kita bisa bersalaman. Kita bisa bersahabat Untuk mengelola bisnis opportunity. Nah ini yang menarik. Teman-teman saya. Sehingga apa? Kita nggak perlu babak belur Berdarah-darah Luka-luka Karena bertempur di dalam bisnis. Nggak perlu saling emosi Bunuh-bunuhan Ingin melenyapkan yang lain. Bisnis yang lain. Ini bunuh-bunuhan di sini Tandak kutip ya Dalam konteks Mematikan bisnis yang lain. Dimana ini sering terjadi masalah. Tapi Kalau mau ditarik bukan hanya lalu Sekarang pun masih terus terjadi. Nah melalui kesempatan ini Kalau boleh Saya mengajak rekan-rekan sekalian Maupun yang ada di sini Maupun yang nanti akan menonton di kanal YouTube Ingat kita punya kesempatan Untuk hidup berdampingan Bahkan untuk dunia bisnis. Berdampingan dalam mengelola bisnis. Berdampingan dalam mendapatkan keuntungan-keuntungan bisnis. That is the Present moment. That is the current situation. So we can do everything together with others. We can make a profit. We can make money. Even a lot of money We can produce If we delegate with others. Mari kita sama-sama bergandeng Untuk menciptakan pasar yang baru. Kalau dulu Katanya ingin menguasai pasar. Kalau menguasai pasar Ini di sini ada Bante Gunaseno. Bahwa Kita kan gak boleh serakah Gak boleh loba ya Bante ya. Diajarkan di dalam Ajaran Dhamma. Kalau loba itu membuat kita lupa Membuat kita serakah Nantinya Egoisme itu Wah Kita jadi hypocrite nih. Padahal Kita tahu Sama-sama Bahwa Semua potensi bisnis Yang ada di dunia ini Atau di sekitar kita Itu gak mungkin Bisa kita Ambil semua. Kita punya keterbatasan. Nah Dengan kita bekerja sama Kita coba buka hati Buka wawasan Bahwa kita punya keterbatasan. Keterbatasan berpikir Keterbatasan bertindak Keterbatasan mengelola Resources Nah ini mudah-mudahan Bisa menjadi Pencerah Bagi kita semua. Bisa menjadi api pelita Di dalam benak kita. Bahwa Come on Terapkan ilmu Manajemen bisnis Bahwa Kita bisa Mengorganisasi Ini dengan Pihak lain. Kalau dulu Mengorganisasinya Dengan Tim kita Di dalam perusahaan. Sekarang kita bisa Di luar. Sehingga apa? Kalau dulu Mindsetnya Adalah Mengambil Pasar Sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang Kita membuka Pasar bersama-sama Dengan Partner bisnis Yang lain. Nah itu coba Digarisbawahi. Silahkan buat catatan Bagi Anda semuanya. Baik. Nah berikutnya Ini adalah Common Situation. Bahwa dalam bisnis Mau offline Maupun online Sekarang ini Kita ada Di dalam era digital. Sama Dari zaman dulu Zaman Kadal masih besar-besar Yang namanya Dinovirus Sampai sekarang Jadinya toke Jadinya cecak Kalau cecak Dibiarkan Toke diburu Untuk jadi peliharaan. Sasarannya adalah Customer. Mau cari customer Customer Jadi ada satu Bisnis yang hijau Mengarahnya customer. Bisnis lain Buka warna kuning Juga sama customer. Wah berbagai macam Bisnis. Semuanya Menyasar kepada Customer. Nyasar kepada Pasar. Kemudian apa? Ada lagi Ini juga sama. Mengarahkan kepada Customer juga. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Ada lagi. Sekarang Oh Dengan kemajuan Zaman Kemajuan Teknologi Dunia digital Baik diakui Atau tidak Baik dikuasai Atau tidak Digital Teknologi Sekarang Sudah Menjadi Dunia Kita Jadi kita Nggak bisa lagi Memungkiri Bahwa Oh saya Gapteg Oh saya Memang Nyaman Dengan yang Biasa Silahkan Semua pilihan Ada di tangan Anda Tapi Kalau Anda Ingin Bisa Hidup Dan mengelola Bisnis Menjadi lebih besar Lebih nyaman Lebih mudah Nggak bisa lagi Menghindar Dari Belajar Dan belajar Teknologi Dari Mengadopsi Dan menguasai Digital Untuk Bisnis kita Sama-sama Customer Juga Membutuhkan Dan sudah Menggunakan Digital Teknologi Bisnis yang lain Juga Menggunakan Digital Teknologi Pak Kalau kita Tidak Menggunakan Digital Teknologi Itu Akan Menjadi Problem Bagi Kita Sebaiknya Gimana Silahkan Sekarang Semua Harus Menggunakan Digital Teknologi Seperti Itu Ini Sudah Harus Dilakukan Harus Diterapkan Semuanya Oleh Kita Semua Para Pebisnis Digital Teknologi Melalui Digital Teknologi Maka Miscaya Perusahaan-perusahaan Kita Semua Atau Bagaimana Kita Sebut Sebagai Toko Barangkali Sebagai Lapak Korporasi Itu Akan Menjadi Lebih Mudah Dikendalikan Mudah Dikelola Apalagi Dalam Kondisi Selama Masa Pandemi Tanpa Digital Semuanya Menjadi Perkaparan Bagaimana Sebaiknya Dilakukan Untuk Kelola Bisnis Yang Sekarang Itu Pertanyaannya Berangkali Tadi Saya katakan Mau Nggak Mau Untuk Kelola Bisnis Kita Perlu Belajar Dan Belajar Belajar Apa Segala Sesuatu Yang Ada Di Hadapan Kita Bahwa Sekarang Kita Ada Di Dunia Digital Dunia Teknologi Maka Kita Harus Belajar Teknologi Tanpa Itu Bisa Dilihat Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Sekarang Kesulitan Untuk Menemui Customernya Karena Customer Relatively Ada Di Rumah Work From Home PSBB Tadi Di TV Saya Dengar Baru Di Announce Lagi Jakarta Lakukan PSBB Terlepas Dari Gonjang Ganjing Tentang Peraturan Dari Pemerintah Bahwa Bukan Gubernur Katanya Itu Ranahnya Bukan Ranah Gubernur Tapi Tetap Muncul Gubernurnya Untuk Melakukan PSBB Hal-hal Katanya Dipanggil Oleh Menteri Erlangga Dan Sebagainya Kita Sebagai Masyarakat Coba Kita Dengar Aja Nanti Seperti Apa Kita Ikuti Aturan Dari Pemerintah Yang Pasti Apa Dengan PSBB Kembali Diselenggarakan Lagi Akan Adanya Satu Law Enforcement Maka Makin Sulit Kalau Kalau Melakukan Alak Konvensional Dalam Pengelolaan Bisnis Jadi Belajar Dan Belajar Bagaimana Menerapkan Digital Bisnis Online Bisnis Bagaimana Untuk Bisa Campaign Secara Online Bagaimana Untuk Bisa Mendekatkan Diri Kepada Konsumen Secara Online Melalui Berbagai Macam Platform Digital Ini Harus Segera Dipelajar Saya Yakin Semua Sudah Belajar Sejak Bulan Maret Yang Tempoh Hari Apakah Sudah Cukup Saya Yakin Selama Kita Masih Hidup Selama Bisnis Kita Berlangsung Belajar Selalu Ada Yang Bahar Yang Sudah Dipelajari Mali Diulang Ulang Agar Apa Kita Menjadi Lebih Lacar Dalam Penggunaan Dan Berikutnya Apa Mengamati Keker Terus Bawa Kekeran Teleskop Kita Keker Mana Yang Paling Tepat Kita Amati Perubahan Dunia Bisnis Sekarang Gimana Perubahan Perilaku Konsumen Bagaimana Masyarakat Apakah Ada Perubahan Selalu Berubah Disebut Sebagai Marketing Adalah Suatu Yang Dinamis Bisnis Itu Juga Hampir Identik Dengan Marketing Selalu Penuh Dinamika Perubahannya Luar Biasa Sama Seperti Yang Diajarkan Dalam Dham Anicah Tidak Ada Yang Tekal Tidak Ada Yang Abadi Perubahan 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 Selalu Ada Gimana Mengatasinya Amati Dan Adaptasi Kita Juga Ikut Berubah Kalau Kita Tidak Ikut Berubah Tapi Dunia Berubah Maka Kita Akan Jadi Tergilas Perubahan Kita Tidak Mau Berubah Gaya Kita Konvensional Bisa Terkaparlah Celaka Udah Terjadi Banyak Perusahaan Paling Tidak Pengurangan Gaji Kemudian Meningkat Kepada Apa Dari Pengurangan Gaji PHK Sampai Akhirnya Tidak Saya Sempat Mengamati Beberapa Outlet Di Mall Dari Bulan Maret Lalu April Kemudian Kemarin Saya Sempat Lihat Juga Masih Banyak Yang Tidak Masyarakat Berubah Yang Tadinya Takut-takut Masyarakat Sekarang Ini Gue Mulai Berani Wah Sempat Saya Lihat Oh Di PIK Sana Rame Itu Makanan Orang Berani Sekali Pakai Masker Kemudian Maskernya Melorot Di Dagu Sambil Makan Ngomong Jarak Dekat Itu Adalah Perubahan Tadinya Orang Takut-takut Dan Sebagai Sekarang Orang Berani Kemarin Lihat Di Mall Eon Sana Penuh Rame Tapi Ada Juga Yang Tutup Ada Yang Diantri Itu Donat Dari Australi Untuk Mempelajari Situasi Mengamati Perubahan Perubahan Yang Ada Perubahan Kompetitor Perubahan Para Vendor Supplier Kita Perubahan Customer Perilakunya Kalau Bisa Mengamati Dipelajari Dan Ada Adaptasi Untuk Bisa Melakukan Dengan Baik Agar Mereka Nyaman Maka Jadilah Bisnisnya Tetap Berkibar Tetap Naik Ada Trend Growth Berikutnya Apa Jangan Lupa Kita Juga Bisa Belajar Dari Tetangga Dari Kawan Kawan Makanya Tadi Saya Katakan Bahwa Di Awal Bisnis Bersaing Bunuh Bunuhan Tadi Ada Coca Cola Pepsi Terus Bertinju Ibarat Tapi Ada Dimensi Lain Kolaborasi Berteman Jadi Pebisnis Yang Lain Itu Bisa Disebut Kompetitor Bisa Juga Disebut Sebagai Sparring Partner Kawan Untuk Berlatih Menjadi Lebih Kuat Menjadi Lebih Sijap Jadi Lebih Terengginas Bagaimana Kita Mengelola Bisnis Dan Mengelola Customer Jadi Belajar Dari Pihak Lain Itu Adalah Suatu Hal Yang Baik Belajar Yang Positif Kalau Negatif Oke Kita Pelajari Oh Ini Mereka Negatif Kita Tidak Lakukan Justru Kita Camkan Untuk Tidak Kita Lakukan Itu Bukan Menjadi Amusan Kalau Yang Baik Oke Kita Masuk Dalam Perbendaharaan Bisnis Seperti Jadi Kita Bisa Belajar Dari Sisi Positif Juga Bisa Belajar Dari Sisi Negatif Gak Hanya Positif Terus Kita Juga Bisa Yang Negatif Ambil Untuk Dihindari Seperti Itu Kemudian Apa Lakukan Sudah Belajar Sudah Mengamati Sudah Adaptasi Tidak Tidak Gak Gak Cukup Harus Kita Lakukan Belum Siap Pak Herman Belum Siap Romo Dan Sebagainya Saya Masih Kurang Bante Saya Masih Kurang Pak Bos Dan Sebagainya It's Oke Kita Gak Pernah Jadi Sempurna All Is Well Kata Ajandran Semuanya Bagus Pada Saat Kita Sudah Belajar Sedikit Kita Coba Lakukan Coba Saja Jadi Learning By Doing Salah Satu Dari Salah Satu Aspek Behavior Dari Pebisnis Atau Entrepreneur Adalah Apa Lakukan Sambil Belajar Jadi Kita Belajar 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 Lakukan Belajar Lakukan Terus Berinteraksi Seperti Itu Ini Sudah Menunjukkan Jam 5 Lewat 10 Sebelumnya Ini Saya Mau Berikan Contoh Contoh Untuk Kita Studi Kasus Gimana Bate Dan Brother Tony Saya Punya Waktu Masih Ada Atau Gimana Silahkan Masih Ada 5 Menit Sampai 10 Menit Baik 5 Sampai 10 Menit So far Ngomong Gimana Ngantuk Atau Bersemangat Mudah-mudahan Bersemangat Semua Semangat 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 Baik Ini sekarang Kita Belajar Dari Pihak Lain Terima kasih Responsnya Yang tadi Sudah Menyuarakan Dan juga Dalam Kolom chat Kalau Respons Membuat Semangat Saya Makin Bertobar Seperti Itu Baik Nah Sekarang Saya Mengajak Kita Sama-sama Saya Juga Mau Belajar Belajar Dari Yang Ada Di Hadapan Kita Kenal Enggak Lambang Itu Coba Saya Mau Tahu Boleh Bersuara Juga Boleh Bagus Bersuara Bersama Ada dua Dua-duanya Ada Kenapa Ada dua Dua-duanya Masih ada Enggak Masih 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 ketemu Yang kuning Ini Logo Ini Masih ketemu Kalau kodak Udah jarang Kodak Udah jarang Oke Di pasar Masih ada 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 pelangnya Atau Ada produknya Atau Ada pelangnya Pasar Lama Masih ada Romo Si ya Oke Oke Jadi masih Ada Kodak Gitu Kalau dulu Orang-orang Kalau mau Jalan-jalan Tanya Eh Fotografernya Siapa nih Kodaknya udah Bawa belum Gitu kan ya Kodaknya udah Bawa belum Padahal Katanya Udah nih Coba Lihat Begitu Dilihat Eh Mereknya Leica Begitu Dilihat Mereknya Eh Fuji Begitu Dilihat Mereknya Wah Yang lain-lain Lagi Olympus Dan sebagainya Katanya Mereka udah Bawa Kodak Betul ya Kodak Disebut Sebagai Itu Dipakai Menjadi Nama lain Dari kamera Kodak luar biasa Sampai-sampai Menjadi Mereknya Itu jadi Generic Ya Orang Berfikir dulu Kodak Adalah Nama Istilah Dari kamera Padahal Kodak Is just A brand Hanya Merek Sama 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 Kalau sekarang Di Orang-orang Ngomong Kalau sikat gigi Sikatnya Kita pakein Apa ya Coba Saya bisa Dengar suaranya Kalau sikat gigi Sikatnya Kita sebelum itu Pake apa Dulu Dikasih Apa Odol Kasi Odol Padahal Ditanya Odolnya Merek Apa Macem-macem Ada Colgate Ada Apa lagi itu Pepsodent Ada lagi Merek Closeup Ya Padahal Bukan Odol Odol Itu adalah Merek Brand Banyak Yang gak Tahu Bahwa Odol Hanyalah Salah Satu Merek Dari Pasta Gigi Jadi Yang kita Taruh Di dalam Sikat gigi Kita Adalah Pasta Bukan Odol Odol Itu Mereknya Sama Seperti Kamera Itu disebut Kodak Sama Seperti Orang Sumatra Eh Naik apa Kau Kesini Itu Aku Naik Honda Aku Beli Honda Merek Suzuki Honda Merk Kawasaki Seperti Itu Baik Nah Ibu Bapak Sekalian Ini cerita Tentang Kodak Sekarang Ini Kodak Kalau kita Mau cari Dulu Ini ada Saya Kasih Lagi Pernah Tau Ini Nah Siapa Yang Tau Ini Benda Apa Ini Film Negatif Film Negatif Sekarang Masih Dipake Nggak Ya Bu Ya Jarang Udah Pake Digital Masih Udah Jadi Barang Langka Kalau Mencet Angus Nah Kalau Mencet Angus Begitu Kebuka Angus Langsung Nah Terus Katanya Gimana Kalau ada Habis Dipake Motret Cuci Dulu Katanya Ketauan Ini Benda Apa Benda Film Negatif Film Nah Ini Ketauan Udah U U U Umur Berapa Kalau Sekarang Nggak Pake Gini Memorikat Ini Adalah Pengganti Memorikat Yang Jaban Sekarang Digantikan Masih Ada Nggak Film Negatif Film Kodak Atau Fuji Nggak Ada Ini Menjadi Barang Kenan Ya Seperti Itu Nah Kodak Kalau Kita Bahas Untuk Belajar Dari Kodak Kodak Itu Jadi Pemain Dunia Nomor Satu Menguasai Pasar Fotografi Di Dunia Nomor Satu Tapi Sekarang Kodak Kalau Tadi Ada Yang Lihat Oh Ada Di Pasar Lama Jangan Jangan Cuma Karena Patam Morgana Ini Merek Kodak Karena Kodak Sekarang Sudah Tidak Lagi Dual Bahkan Banyak Orang Mau Cari Perusahaannya Dimana Hampir Tidak Kodak Waktu itu Makin Terpuruk Makin Terpuruk Mereka Lihat Oh Ada Perubahan Perilaku Orang Orang Maunya Instant Sekarang Generasi Instant Bukan Hanya Mi Instant Kamera Juga Maunya Instant Nah Mereka Bikin Kodak Punya Team Research And Development Yang Cantik Mereka Perusahaan Besar Mereka Bikin Single Use Kamera instant, seperti ini. Oh, itu disebut instant. Kalau yang senang kami fotografi, mestinya familiar dengan ini dia lihat tetangga, lihat kompetitor. Waktu itu disodok oleh yang namanya depannya P, kemudian O. Kira-kira saya menulis apa nih? Ayo. Tahu enggak? Polar? Polaroid. Betul, Ramani Titi. Polaroid. Ini yang jago dalam kamera instant. Begitu potret, enggak pakai cuci-cuci, kipas-kipas aja gitu ya. Kipas-kipas, terus muncul gambar, gitu bagus. Oda ingin mengalahkan Polaroid bersaing. Dulu hampir kalah dia. dia bikin juga seperti ini. Eh, ternyata enggak cocok. Salah. Konsumen enggak suka, enggak laku. Laku cuma sedikit. Rugi dia. R&D-nya besar, ratusan juta rupiah. Itu ratusan juta mahal sekali. Jangan dulu. Akhirnya, produk berubah. Terus berubah lagi apa? Tuh, dia bikin. Oke, ya P, instant sekarang dengan model yang trendy. Nah, mereka bikin seperti ini. Jadi Kodak enggak menyerah. Dia pantang menyerah. Dia lakukan terus inovasi-inovasi. Instant camera. Buat anak-anak muda sekarang. Tapi tampaknya mereka asik dengan diri. Mereka lihat kompetitor dengan aura permusuhan. Mereka ambil aja idenya, kemudian bikin lagi. Tujuannya setelah untuk gontok-gontok. Akhirnya ujung-ujungnya Pak. Kodak dibuatkan. Goodbye, old friend. Jadi Kodak akhirnya mereka menyadari. Saya tidak lagi cocok di bisnis. Itu kata impinan mereka dulu. Bisnis fotografi sudah bukan milik saya. Bisnis fotografi sudah milik orang lain. Milik anak-anak muda. Padahal mereka adalah the market leader. Number one in the world. Akhirnya terhuyung-huyung lalu jatuh. Mereka tidak lagi bermain di dunia fotografi. Tidak ada lagi. Kalau di pasar lama ketemu barangkali itu sudah puluhan tahun. Masih dipajang. gambarnya seperti itu. Karena apa? Mereka sudah tutup buku. Mereka sekarang bisnisnya masih ada. Tapi bisnisnya ini. Mesin. Tidak lagi dunia. Yang mereka tidak. Mereka sudah tutup buku. bisa dibilang bisnisnya. Kalau SPU untuk fotografi mereka sudah berhenti. Mereka stop. Dilipidasi. Kodak yang sekarang adalah ini. Mereka supply peralatan. Nah, ini kita bisa belajar dari satu perusahaan. kemudian ada lagi. Kalau kita bicara dunia online digital, kita bisa belajar lagi dari yang Airbnb. Contoh Airbnb. Sudah tahu ya Airbnb ya. Ini adalah bisnis apa? Akomodasi. Airbnb itu menawarkan produk-produk berupa apa? Akomodasi untuk bermalam, untuk tinggal. Biasanya untuk para traveler. Kalau mau dibilang ini adalah bisnis perhotelan barangkali. Kalau kita mengusung pada mengusung pada kategori bisnis yang konvensional. Oh, ini adalah perhotelan. Jadi, Airbnb ini sama dengan bisnis hotel. Tapi yang menariknya, Airbnb tidak punya hotel satu pun juga. Airbnb bahkan tidak punya kamar. Mereka berkolaborasi dengan orang-orang. Nah, ini adalah kamar Airbnb. Apakah kamar hotel? Tidak juga. Ini milik orang-orang di rumah yang rumahnya punya ruangan berlebih. Disewakan melalui Airbnb. Jadi, berkolaborasi. Ada lagi ini. Lihat. Ini adalah si traveler berdua. Ini adalah pemilik akomodasi, pemilik rumah. ini proses transaksi bagaimana akomodasi tempat tinggal atau kamar disewakan. Ibaratnya hotel. Tapi tidak hotel. Ini si pemilik, dia kontak Airbnb. Eh, saya punya kamar. Mau disewakan. Nah, ini traveler. Ini traveler. Oh, kami perlu kamar. dia kontak Airbnb. Ketemu. Kolaborasi in business. Bisa juga seperti ini. Airbnb tidak perlu bangun hotel, tidak perlu investasi. Tapi bisa punya segala macam. Bahkan seperti ini akomodasinya. Seru banget. Nah, ini adalah cara ini adalah suatu hal yang baru barangkali untuk kita semua di sini. Bagaimana kita bisa menjadi pengelola bisnis digital. Pengelola bisnis online untuk perhotelan. Pengelola bisnis online untuk akomodasi untuk jalan-jalan dan sebagainya. Atau kita juga bisa belajar untuk menjadi seperti si Kodak. Oh, enggak ya. Seperti si Kodak. kita belajar untuk tidak menjadi seperti Kodak. Yang kemudian terpuruk. Karena apa? Gagah mau sendiri, berjuang sendiri, akhirnya bertempur, sama-sama terapar dengan kawan. Dulu Kodak dengan Fuji sama-sama berdarah-darah. Polairat masuk ambil pasang. Masuk lagi yang lain. GoPro masuk lagi yang lain. Siapa lagi? Banyak ya. Olimpux, Lumix, dan sebagainya. Ini adalah cara bagaimana kita bisa managing bisnis online ataupun belum online. Kalau belum online, harus segera. Seperti itu. Kemudian ada lagi, ada mungkin sebelum saya tutup untuk Q&A. Biasanya banyak alasan-alasan yang kita ciptakan dalam diri, pikiran kita, dalam batin. Dalam sekujur tubuh kita. Kita bilang belajar nggak segampang itu, Pak. Pak, nggak segampang itu, Pak Herman. Pak Herman. Pak Herman. Mau usaha nggak semudah itu, perlu modal, uang yang banyak, dan sebagainya. Ya, semuanya benar. Tapi juga selalu saya menawarkan ada dimensi yang lain, ada opsi yang lain yang kita bisa ciptakan sendiri. Kita bikin nasib dan takdir kita sendiri. kita yang ciptakan nasib bagi kita. Kita harus belajar, kita harus adaptasi. Kalau kita nggak bisa, belajar dari orang yang bisa. Kita nggak tahu, cari tahu dari orang yang bisa. Kalau nggak punya modal untuk usaha, pakai orang lain punya barangnya. Kita yang jualkan, jadi reseller. Mau belajar, ini salah satunya. Silahkan Anda catat. ini adalah sarana untuk belajar. Ada kawan saya, namanya Deni Santoso, dia adalah digital marketer. Dia ciptakan satu platform, sarana untuk belajar menjadi digital marketing. Menjadi digital bisnis. Bisa menjadi pebisnis, belajar dipandu tahap step by step. dengan ajaran satu persatu, dia dan timnya juga bersama-sama nanti sekelompok dengan orang-orang yang mulai dari nol atau yang minus, yang nggak tahu internet sama sekali. Ada. Dan saya sudah lihat berhasil dapat uang melalui digital, melalui online. Kalau kita mau investasi, modal usaha adalah modal untuk belajar. Jangan ragu-ragu untuk membelanjakan. Selain belanja untuk kebutuhan hidup kita, untuk makan, istilahnya leher kebawah. Biasanya kita lebih royal belanja, membelanjakan uang kita untuk leher kebawah. Ada makanan enak, segala macam. Tadi saya bilang, kemarin saya pergi ke Ion, itu mengular untuk beli donat. lebih suka apa untuk memuaskan lidah dan tenggorokan seperti bikin perut gendut. Tapi untuk leher ke atas, yang senang untuk kemajuan itu mestinya belanjanya leher ke atas. Banyak baca buku, beli buku, ikut training, dan sebagainya. Demikian saya akhiri dulu materinya, saya kembalikan kepada host di sini. Terima kasih. Semoga menginspirasi. Silahkan join di sini. Baik, terima kasih banyak Romo Suherman, Bapak Ibu. Sekali lagi kita beri kata tangan secara virtual pada Romo Suherman atas pemaparannya hari ini. Luar biasa. Baiklah, mohon izin Romo kita masuk sesi tanya-jawab ya. Baik, baik. Baiklah, Bapak Ibu, silahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung, boleh. Atau menuliskan di forum chat juga boleh. Silahkan. Apakah ada? Bila ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung unmute saja. Atau raise hand juga boleh. Baik, sambil menunggu, mungkin saya mohon izin Romo membacakan pertanyaan titipan. Jadi ada beberapa pertanyaan titipan di sini. Ada titipan ya. Betul. Baik, pertanyaannya seperti ini Romo. Untuk menghadapi dunia industri 4.0 dengan kemudahan teknologi di zaman sekarang, apakah ada kisi-kisi yang bisa Romo sampaikan untuk menghadapi bisnis TMT, yaitu teman makan teman. Contohnya, ada contohnya ini Romo. Saya sudah lama menjalani bisnis bersama rekan sahabat saya. Namun dia sangat memanfaatkan saya seperti mau menyaingi keadaan level manager pekerjaan saya. Hanya membantu di awal dengan kata-kata yang menjajikan, tetapi akhirnya ketahuan sifat aslinya. Bagaimana tanggapan dari Romo Soerman? Silahkan Romo. Masih termute sebenarnya? Sorry, maaf ya. Baik, ya. Ini pertanyaannya jadi kalau gak salah tentang berinteraksi dengan teman sekerja dong ya? Bukannya bisnis. Iya. Teman makan teman. Teman makan teman. Dalam berbisnis, iya. Nah, ini menarik nih ya. Menariknya apa? Dari zaman dulu sampai sekarang itu pasti ada terus. Wah, itu si link MC udah ingat zaman dulu katanya. Ini adalah hal yang krasik, hal kronis sejikir ya. Berinteraksi dengan sesama manusia. Termasuk di sini ada dalam konteks lingkup pekerjaan. bagaimana untuk itu saya pikir yang pertama ya. Kalau kita punya ide ya. Jangan terlalu lama disimpan. Ide itu disampaikan kepada publik. Ya. Atau kalau tempat pekerjaan ya. Biar kantor tahu minimal ya. Dua level atasan kita tahu. Jadi jangan hanya atasan langsung. kalau atasan langsung itu juga penyakit kronis lama. Ada atasan langsung yang ambil idenya. Ya. Diakui. Gitu. Nah, jadi tips dari saya ya. Kalau kita punya ide bagus untuk kemajuan perusahaan ya. Pastikan kita sudah bisa mengemasnya dengan mengkomunikasikan pakai kalimat yang baik serta jelas kepada dua atasan di atas kita. Dan sampaikan juga kalau bisa lebih banyak lagi juga kepada teman-teman kolega sesama kita. Ya. Seperti itu. Nah, sambil jangan lupa ya. Kalau misalnya ide tersebut biasanya namanya di perusahaan itu bisa dilakukan dengan baik kalau kita ngajak orang lain. Jadi, kalau misalnya ketemu teman yang senang TMP ajak dia eh, yuk kamu ikut yuk kita sama-sama lakukan ini supaya nanti perusahaan maju perusahaan maju atasan juga senang nanti kamu juga bakal dapat ujian syukur-syukur dapat bonus. Ya. Caranya gitu. Nah, kalau misalnya di luar apa? Paten. Dipatenkan. Ya. Jangan jangan pakai istilahnya kan-nya diganti i nih. Kalau bahasa Jawa dipateni. repat itu ya. Jadi, nah pergi kalau misalnya di luar kita ambil amankan intellectual property ya. Atau kita bikin daftar di dirjen merek dan patent. Demikian. Semoga jawab, kalau enggak silakan digali lagi pertanyaannya apalagi ya. Bebas. Oke, baik. Terima kasih banyak Romo atas pertanyaannya. Mohon izin saya membacakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya seperti ini Romo. Jadi, dengan konsep online kan peran manusia jadi berkurang. Apakah bisa menggantikan semua peran manusia dengan teknologi? Kemudian, apakah semua bisnis bisa di-online-kan? Silakan dijawab, Romo. Baik. Ini ngomong-ngomong boleh enggak saya tahu namanya siapa? Jadi saya bisa sapa juga nih. Yang penanyaannya bernama siapa ini? Yang nanya kebetulan tidak mau disebutkan namanya. Oh, gitu. Baik. Kepada sahabatku yang malu untuk diketahui namanya. Jadi, pertama, setiap bisnis itu bisa dilakukan secara online. ada caranya, ada tahapannya. Tergantung dari skala bisnisnya dan variasi bisnis Anda. Tapi, pasti bisa. Dan bahkan, saya tambahkan, itu wajib bersiap untuk go online. Karena kalau tidak, akan mengalami kesulitan-kesulitan. Makin ke depan, makin sulit. Nah, apakah manusia perannya akan tergantikan seluruhnya? Menurut saya, tidak. Manusia tetap tidak tergantikan. Dalam konteks olah pikir. Tapi, kalau kecepatan otot, itu bisa tergantikan oleh mesin. Kecepatannya bisa tergantikan. Juga, keakurasiannya bisa tergantikan oleh mesin. Tapi, ide, kreativitas, inovasi, dan berbagai hal dalam konteks humanism, humanism touch, itu tidak bisa tergantikan oleh mesin, oleh robot, oleh digital. Jadi, ada dua sisi. Anda perlu waspada. Waspada dalam artian perlu meningkatkan kapasitas diri. Agar kita bisa lebih cepat dalam menciptakan inovasi dan ide-ide. Kemudian, kita juga mesti cepat belajar hal-hal yang menjadi keterbatasan kita biar digantikan oleh mesin. seperti itu. Tidak perlu takut, tapi waspada dan belajar. Maka Anda tidak akan tergantikan. Kalau Anda tidak belajar, Anda akan digantikan oleh mesin. Demikian, untuk sahabatku yang belum memberitahu namanya. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Romo Suherman. Sekarang, di forum chat sudah ada beberapa pertanyaan. Mohon izin saya membacakan. Ini ada dari Handoko dari STAB Nalanda, yaitu Romo, mohon izin bertanya, menurut Romo, apakah bisnis online akan tetap lebih dicari setelah pandemi ini berlalu daripada akan atau akan pada balik lagi ke bisnis online. jadi lebih ke bisnis online atau bisnis offline nih Romo? Silahkan dijawab. Baik, terima kasih ya, Bro Handoko. Ini pertanyaan bagus sekali ini. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk semua yang melaku bisnis. Menurut saya, dasar dari pengamatan dan analisis saya baik. Romo Simabudi mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Enggak ya, saya lanjut. Saat ini masyarakat kita di Indonesia ya, bicara di Indonesia, itu masih ada dua kelompok besar. Kelompok yang sudah mulai terbiasa untuk belanja online dan ada kelompok yang masih belum terbiasa. Tapi mereka sudah mengalami enaknya belanja online. Jadi sudah mengalami enak belanja online tapi belum bisa melakukan sendiri. Jadi mas mungkin minta bantu anaknya atau adiknya yang lebih muda dan sebagainya untuk melakukan pembelian online bagi dirinya. Lama-lama orang-orang ini akan berpindah juga menjadi konsumen online. tapi ada yang menarik menurut pengamatan saya konsumen masih tetap suka untuk melihat secara langsung. Jadi ada sebagian kelompok orang yang masih nyaman kalau misalnya pergi melihat secara fisik. Jadi akan ada dua. Online akan bertambah terus yang offline juga tetap hidup. jadi baiknya bagaimana? Nah Brohandoko kalau seperti itu sebaiknya dua-duanya dipersiapkan kita menjadi orang yang hybrid. Bisa melayani offline bisa melayani online. Demikian dari saya. Baik terima kasih banyak Romo. Semua-sama. Bacaan pertanyaan selanjutnya kebetulan pertanyaannya dari Romo Simamudi. Ya. Pak Suherman bagaimana kalau kita mau membuat bisnis online terkait pengantaran seperti Gojek tapi dengan sumber daya manusianya dari komunitas tertentu terutama yang terpengaruh secara ekonomi di masa pandemi ini. Apakah menurut Romo Suherman harus membuat organisasi sendiri ataukah boleh langsung di bawah komunitas sosial keagamaan? Terima kasih. Baik. Nah. Wah ini saya senang nih. Pertanyaannya sepertinya di latar belakang ini semangat untuk membuat satu unit bisnis nih ya. Oke. Kalau mau membuat bisnis online ya. Jadi dalam artian kurir kurir online ya. untuk kondisi sekarang tergantung dari resources yang dimiliki oleh Romo Simabudi. Kalau ngomong komunitas tertentu komunitasnya tersebut punya pengalaman dan punya pengetahuan untuk menciptakan kurir bisnis kurir online atau tidak. Kalau misalnya tidak punya pengalaman itu ada dua solusi. Yang satu adalah hire konsultan yang memahami untuk merancang dan memulai bisnis kurir online tersebut. Yang kedua kerjasama dengan bisnis kurir online yang sudah ada. Seperti itu. Nah kerjasamanya apa? Macem-macem. Jadi kerjasamanya bisa dengan menggandeng untuk sama-sama membangun suatu bisnis tapi biasanya kalau untuk kurir bisnis online yang mau settle itu adalah berandeng bisnis yang sudah ada. Challenge-nya apa? Modalnya mesti cukup memadai untuk bisa sama-sama menjadi joint partner-nya. Kalau misalnya angka modalnya belum seimbang ya mungkin lebih baik ambil ambil aja franchise licensing-nya. Lakukan seperti itu. Hal yang ketiga yang bisa dilakukan kalau misalnya komunitasnya punya banyak anggota jumlahnya itu banyak katakan disini saya ambil contoh Magabudi aja ya anggota Magabudi kalau jumlahnya sudah ribuan orang itu sudah cukup memadai untuk didaya gunakan. Nah tinggal disini perlu siapkan tim yang memang mumpuni untuk mengelola. Tim yang memang punya kapasitas. Hati-hati jangan hanya merekrut orang-orang yang bisa bersuara saja. Tapi disini yang bisa bekerja. Kalau misalnya banyak-banyakan orang tapi cuma isinya cuma ngomong-ngomong aja nggak bakal jalan-jalan. Lebih baik yang siap bekerja dan mau bekerja. Yang ngerti. Sedikit nggak apa-apa. Tim kecil tapi tajam itu lebih efektif daripada banyak cuma kelihatan namanya saja. Demikian dari saya Rumusima. Kalau misalnya kurang silahkan tanya lagi. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, Rumusima. Baik, terima kasih banyak Romo Suherman. Sekarang mohon izin saya akan membacakan pertanyaan terakhir. Jadi ada dua-dua pertanyaan mungkin bisa sekalipus dijawab oleh Romo dari Ramangititi dan juga Link MC. Nah, pertanyaannya ini Romo. Romo, bagaimana strategi marketing untuk sekolah atau universitas di masa pandemi ini? Seperti bentuk promosi online-nya yang efektif itu menurut Romo di mana? Nah, kemudian selanjutnya menurut tanggapan Romo kalau misalnya kita ada kompetitor tetapi visi-misinya berbeda nih. Nah, menurut Romo berarti kita tidak bisa mengajaknya untuk kolaborasi karena visi-misinya berbeda. Silahkan dijawab, Romo. Oke, baik. Baik, baik. Ramani Titi, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau strategi marketing untuk sekolah atau universitas di pandemi ini, saya pikir yang perlu pertama yang perlu dirancang adalah strategi untuk after pandemi. Jadi, paling tidak untuk sampai dengan tahun ini kalau ngomong sekarang. Sekarang kita sudah masuk September. Nah, kalau untuk strategi marketing berarti kan rekrut untuk ke depan. Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru itu kan berarti sudah masuk di 2021 tahun ajaran masuk Agustus. Nah, dari sekarang sebaiknya mulai merancang kalau strateginya masuk kepada produk development. Berarti create new product untuk kampus universitas. Kalau ini Bu Titi kan saya tahu di Universitas Budi ya. Nah, kampus Budi maupun sekolah Budi coba bikin satu lagi channel yaitu online learning atau online studying. Baik untuk mahasiswanya maupun untuk sekolah menengahnya. Nah, kemudian lakukan juga hybrid learning untuk kondisi yang sekolah atau cara belajar konvensional. Nah, ini sudah nggak boleh lagi dijagain hanya konvensional aja. Karena sebenarnya kalau ngomong online learning ini bukan hal yang baru sih. Online learning itu sudah lama sekali. Kalau di Indonesia itu kita dengar universitas terbuka. Nah, universitas terbuka udah puluhan tahun itu ada. Cuma kurang exposure, kurang sentuhan marketingnya. Sehingga orang nggak tahu. kemudian ada lagi kampus-kampus lain pun saya tahu dalam 10 tahun belakangan ini itu udah melakukan juga program-program online-nya. Apalagi kalau misalnya bicara di luar negeri. Nah, itu bisa kalau tadi saya katakan kita belajar dari orang lain, coba boleh lakukan research terhadap kampus-kampus di luar negeri atau sekolah-sekolah di luar negeri. Nah, bisa juga dengan kombinasi. Kombinasinya apa? Dari homeschooling kalau untuk anak-anak sekolah. Homeschooling itu juga sebagai hybrid antara online learning dan konvensional learning. Seperti itu. Bagaimana untuk promosi onlinenya? Kalau promosi online ini di mana? Di mana berarti onlinenya di mana? saat ini yang baik adalah kalau kita mau nyasar si calon-calon siswanya, kita mesti ambil di platform-platform digital anak-anak sekolah, anak-anak muda. Sosmed. Tapi sosmednya sosmed yang memang digandungi oleh mereka. Contoh misalnya, kalau misalnya sosmed, kita biasa komunikasi pakai WA. anak-anak nggak suka WA. Anak-anak lebih suka lain. Jadi di mana pertanyaan bagus di mana? Di tempat mereka berada. Sosial medianya, itu tadi apakah Instagram, itu mereka banyak bermain di sana. YouTube, itu juga mereka juga ada main di sana. Kalau Facebook, agak kurang. Seperti itu. kalau misalnya mau nyasar juga kepada orang tuanya, oke, bisa Facebook ads. Facebook bisa masuk. Kemudian kalau misalnya mau masuk kepada B2B, email masih memungkinkan. Demikian. Sambil jangan lupa dibangun juga untuk digital assets dari Universitas Budi dan Sekolah Budi. Sudah mulai dirancang digital assets-nya. mulai ditampakkan strategi content management. Demikian. Semoga sama-sama Ramani. Semoga maju untuk Universitas Budi dan Sekolah Budi. Oke, makasih Romo. Kemudian untuk sahabat kita Bu Ling. Ini ibu atau bapak nih? Mohon maaf nama ibu Ling. Tuh tambahan di IG tanya tuh. Setuju ya di Instagram. Nah, kalau visi-misi kompetitor tidak sejalan. Oke. Yang pertama setuju sekali kalau misalnya coba lihat kalau kita mau kolaborasi ibu Ling coba cek kolaborasi ini untuk saling melengkapi. Pahami dulu diri kita, perusahaan kita, kita kurangi di mana. Nah, kita cari partner yang dia punya kehebatan dari sisi kurangnya kita. Sampaikan itu. Sampaikan kepada mereka, Anda berkenan nggak untuk kita sama-sama bergandengan tangan ngambil sesuatu yang baru. Jadi ngambil sesuatu yang baru. Kita create new market, kita create new business. Karena kalau di bisnis yang sama, ini kan nggak memungkinkan visi-misi yang berbeda. Jadi bikin visi-misi baru untuk new project. Hal lain lagi, kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang bagus, peningkatan atau modifikasi dari bisnis yang sekarang. Nah, itu nggak silahkan. visi-misi bisa aja di-realign, digabung lagi menjadi nge-clop visi-misi yang sama. Nah, kalau udah sama visi-misi, go ahead lakukan langkah-langkah kolaborasinya. Demikian, Ibu Ling. Semoga menjawab pertanyaannya. Kalau belum, silahkan ditanya lagi. jelas terima kasih. Baik, Ibu Ling. Bisnisnya apa sih ngomong-ngomong? Boleh tahu? Nggak ada, Romo. Cuman ingin ini aja, mohon. Maksudnya melihat beberapa bisnis, memang ada yang arah-aranya ke sana. Jadi, mereka lebih ke arah meng-create the new atau inovasi baru. Atau dia meng-accept dia punya produk dan join dengan beberapa perusahaan yang lain. itu ada saya lihat jika-jika-jika Romo zaman sekarang seperti itu. Baik, baik. Oke, semoga segera bisa di launch bisnis barunya. Ibu Ling, ya. Aduh, saya mau ibu rumah tangga biasa kok. Oh, gitu ya. Ibu rumah tangga biasa juga bisa punya bisnis kok. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Silahkan. ibu rumah tangga tapi canggih pertanyaannya. Silahkan, Bro Tony. Oke, baik. Terima kasih banyak, Romo Soerman atas semua jawabannya. Terima kasih banyak juga, Bapak Ibu, atas segala pertanyaannya. Selanjutnya adalah penyerahan e-certifikat. saya terlihat. Selanjutnya saya siap kirim. Terlihat Bapak Ibu? Belum. Ya, sudah. Oke. Berikut adalah penyerahan sertifikat kepada Romo Soerman. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan secara virtual kepada Romo. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Bapak Ibu, adalah penyerahan sertifikat untuk diri saya sendiri. Terima kasih banyak, Bapak Ibu, atas dukungannya. Terima kasih, Bro Tony. Untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Untuk kegiatan kita. Baiklah, Bapak Ibu. Sekarang, disinilahkan menyalakan kameranya semua, videonya atau webcam-nya. Kita akan foto bersama. Kita akan foto bersama. Selamat, Bro. Selamat, Bro. Boleh dibantu. Ya, Bro, Donny. Apa kabar? Terima kasih, Pak. Sudah sharing. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Donny, buru-buru sih nyerahin sertifikat buat dirinya sendiri. Baru mau saya serahin, Tony. Pengen foto bareng aja. Sekali lagi, terima kasih, Pak Soerman. Sudah sering. Sama-sama. Sama-sama. Ada dua Soerman disini. Saya juga belajar hari ini. Terima kasih, Pak. Bante, terima kasih, Bante. Silahkan, Tony. Atau Handoko yang foto? Oke, silahkan, Bung Handoko. Oke, saya bantu. Yo, Bapak Ibu. Silahkan lihat kamera. Tersenyum. Oke. Saya itu mundur. Tiga. Dua. Satu. Sekali lagi, Bapak Ibu, boleh gaya bebas kalau mau. Kan nggak kelihatan mundur, katanya mau mundur. Jika maju itu. Oke. Oke, lagi. Tiga, dua, satu. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu, sesi foto bersamanya. Baik. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dengan berakhirnya dengan foto bersama kita, juga berakhirnya acara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk arah sumber kita yang luar biasa, Romo Suherma. Dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Stay safe, stay positive, stay healthy. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Action ya. Sampai jumpa. Langsung melanggar. Romo Sima, semoga terkabul keharapannya. Langsung action, Romo Sima. Terima kasih, terima kasih. Bye, Man. Action langsung. Terima kasih.